Intro Nah, ketemu lagi sama aku Ado dan Cindy Devina Ya, hari ini kita mau bikin video tentang apa Cindy? Unboxing pastinya Oke, ini mau unboxing HP yang baru-baru ini keluar ya kan dari Xiaomi Yaitu Redmi Note 4X Tapi kalau Redmi Note 4X itu kan udah biasa Nah, kita mau unboxing yang versi cukup langkanya Namanya Redmi Note 4X Hatsunemiku Wih, mantap ya Tau Hatsunemiku kan? Hatsunemiku itu kayak karakter Jepang gitu Yang karakter kartun yang terkenal banget di Jepang gitu kan Namanya Hatsunemiku Nah, Xiaomi itu bekerja sama-sama itu Untuk bikin edisi khusus gitu Redmi 4X Hatsunemiku Nah, sekarang kita mau unboxing nih ya kan Yuk, kita langsung buka paketnya Nah, tadi kan boxnya udah aku buka nih ya bang Udah ke buka paketnya Luang ya Namanya Dadah Lucu banget So cute Lucu kan Indy? Banget Hai imut banget warna juga bapaknya lucu banget ya aku tadi belinya di Tokopedia ini bukan endorse ya tapi memang beli di Tokopedia bulan Juni harganya 2,3 juta ya jadi enggak tahu abis ini mau naik apa mau turun enggak tahu kalau yang sekarang harganya 2,3 juta belinya di Tokopedia Tokopedia endorse dong endorse dong Tokopedia endorse dong enggak mungkin lah ya ya subscriber 40 subscriber 40 subscribe 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 sedih ya sedih ini dapat bonus tempered glass coba kita buka ya lumayan lah ya lumayan bisa pasang sendiri ya entar bisa lah yang kedua dapat apa ini casing ya ya boleh belakangnya gitu ya cuman lecet tapi nya lalas ya lumayan ya kan lumayan sama dapat diri dapat hands-free seri Samsung abal-abal kayaknya ya enggak papa yang penting dapat lumayan 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 dapat ini juga namanya ini hands-free pak ya ketahui sama ya karena kalau dari Xiaomi itu memang enggak dapat earphone dikasih ini ya lumayan Oke sekarang waktunya unboxingnya ya kan Oke sekarang dibuka dulu ya Cindy nah kita bisa sekali ya ceng enggak ya ceng lucu kan gambarnya banget cuaca gue langsung kita buka ya jindi silahkan disobek dari mana sini langsung kita buka ya ada kayak gambar-gambar apa sih nih kayak kilatan 4x gitu ya kalau not 4x biasa harganya sekitar 2 jutaan kalau ini 3,2 juta 2,3 juta warna nya biru yang ini kalau not 4x biasa warna nya ada emas silver rose gold sama emas suka sih selera sih ke warna ya kalau ini kan lucu ya kan belakangnya begini nah ini begini oke sekarang yang ini buka dulu ya segelnya ya nah udah disopek segelnya jadi silahkan buka ini kayak kudu gini deh putihnya menancap di hati ambil diambil ini kayaknya lebih gede daripada tipe hati gue deh apa nya apa sih sih Xiaomi Mi 4s ini lebih gede karena ini 5,5 inci ya kan 5,5 inci keunggulan dari HP ini adalah dia metal body ya kan badinya udah metal semua jadi yang pegang ya kan baterai nya gede banget 4100 4100 mAh gede banget kan sangatlah awet terus prosesornya nih keren banget prosesornya snapdragon ini pake snapdragon 625 oke snapdragon 625 terus kameranya 13MP yang di belakangnya 5MP dan screen nya ini udah full HD full HD full HD full HD mantap ya nah tuh pranya segitu ya nih kuranya segini wesss teflat lagi oh ya maaf 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 segini ya setelah telapak tangan aku ya tuh 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 terus udah buat kartu garansi dari bisel garansi di trip sort bisel ya kan udah buka atau ada ada apa nih buku panduan sepertinya ya terus ini ada kabel data kabel data nya masih yang mikro ya bukan yang apa type c kayak punya cd yang udah baru tuh ya nah ini dapet ini kan tuh kalau ini ada tomeng masih mikro ya masih mikro nah terus dapet colokannya ini ini dan sama penjualnya ditambahin satu bonus lagi tadi yaitu colokan ini sebenarnya agaknya gak mahal cuman berapa lima ribu cuman kan kita jadi gak usah gak usah ke toko listrik kan gak repot lah ini masukin sini gini nah ini di usahinnya serap charger gini gini ya oh langsung nyala ini nah ternyata batal nya masih setengah ya ini dari sananya batal nya masih setengah oh iya tuh nah udah habis ya habis udah habis nah sekarang kita on in dulu hp nya ini 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 ya oke kita lihat seperti apakah ini ini manis banget ya manisan nama gue wuuu wuuu nah udah buka tuh miui miui 8 ya oke kita next polis kita pilih english united states ya milih negaranya indonesia ini udah 4g ya ini di belakangnya ada fingerprint fingerprint masalah yang flashnya ini kameranya set masuk ya masuk ke google nya nah udah bisa masuk sekarang tuh nah sekarang kita lihat paut phone nya ya kita lihat paut phone nya coba sini dibasain tuh redmi note 4 oke redmi note 4 android version nya 601 ya kan rom nya global stable ya disini 8115.0 ya kan udah global stable jadi bukan rom distributor segitu ya kan terus cpu nya octa core 2gb ram nya 3gb internal memory nya 22gb available nya total nya kan 32gb tapi udah kepake jadi tinggal 22gb gitu oke ini memori internal nya 32gb tapi kalau memori eksternal nya pakai memori card bisa gede bisa 100gb oh itu bisa ya tinggal kita beli memori card nya yang berapa giga gitu ya oke ini aku mau keletek ya belakangnya ini ya ini ada keleteknya tadaaa udah ya nah hp ini tuh gak licin guys grip nya tuh enak banget buat tipe gampang jadi gak gampang besok gitu ya kalau dibawa-bawa buat-buat pokemon di jalan asik tetap guys sampai ini tuh udah dilengkapin dengan Adreno 506 jadi kalau kamu main game berat kayak gini nih bakal lancar nih guys aku mau nunjukin hasil fotonya pakai hp ini ya nipai kamera depannya aku selfie dulu oke selfie nah sekarang aku mau coba foto pakai kamera belakangnya ya ini udah apa timer 5 detik aja dia karena di belakang nah guys versi ini versi gak lengkapnya gitu ya kan karena versi lengkapnya itu harusnya yang versi Hatsunyamiku ini yang lengkap itu lebih gede terus di dalamnya itu gak cuman hpnya aja kita bisa dapet powerbank dengan gambar Hatsunyamiku juga sama hardcase ya gambarnya Hatsunyamiku seperti ini juga gitu iya terenya tapi itu mahal dan susah banget dapetnya jadi kita super langka makanya kita cuman beli yang versi mini nya jadi cuman sekotak ini isinya hpnya ini aja jadi gak dapet powerbank yang Hatsunyamiku 10k yang mahal dari Xiaomi sama hardcase yang aslinya tapi nanti kita bikin aja custom custom itu dikasih gambar ini jadi tetep kayak punya versi aslinya gitu ya iya kan hahaha dibikin hardcase kita kan nah itu tadi unboxing kita hp hei gue gak kelihatan hahaha redmi note 4x versi Hatsunyamiku iya gimana hahaha jangan lupa temen gue menurut aku ini worth it sekali untuk dibeli karena memang terjangkau gak sih terjangkau sekali dengan kualitas yang banyak seperti tadi Bustadran 625 terus udah pakai A3506 seperti tadi digelaskan terus baterai 4100 mAh dan semua yang super tadi layarnya full HD sangat cocok dengan harga cuma 2,3 jutaan itu itu harga murah ya kalau kalian mau beli ini dengan harganya segini pun gak kalah sama yang merek-merek ini ya yang lebih mahal yang lain hahaha oke jangan lupa untuk subscribe channel ini channel adodido ya channel adodido kalian jangan lupa untuk subscribe biar tau kalau ada video-video lagi nanti kita ingin video-video lagi yang lebih bagus lagi dan jangan lupa tinggalkan like dan komen di bawah menurut kalian HP ini bagus atau enggak tertarik beli atau enggak tertarik beli atau enggak nah tinggalkan di komen okay tada 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 Terima kasih.